Nah bagaimana solusi bagi Bapak Ibu yang terlanjur cacat dalam perbankan atau slick bay checkingnya hingga secara administrasi perbankan gagal alias ditolak Nah yang pertama Bapak Ibu harus tahu status kolektivitas dari perbankan tersebut atau status keterlambatan Nah yang pertama ada kolektivitas yang pertama, yang kedua kol 2, kol 3, sampai kol 5 Nah jadi yang diwanti-wanti atau sudah diberikan lampu kuning itu adalah antara kol 3 sampai kol 5 Kalau kol 3 di dalam perbankan itu mesti harus melunaskan apalagi kol 4 sampai kol 5 Kol 5 itu adalah hal yang sangat parah dan ini sudah tidak ada obatnya Nah kalau status nasabah tersebut kol 5 itu Bapak Ibu mesti harus melunaskan sejumlah tunggakan ataupun denda dan lain sebagainya meskipun barangnya sudah ditarik oleh leasing atau perusahaan Sehingga harus dilunaskan dengan adanya surat bukti lunas Barulah diajukan untuk penghapusan dari nama atau pemutihan Dan itu juga tidak langsung terhapus Karena ada jangka waktu kurang lebih 1 tahun dari otoritas jasa keuangan Nah untuk beberapa bank yang sudah memiliki administrasi yang disiplin Mereka akan mengacu kepada tingkat kolektivitas lancar Karena ketika nasabah itu sudah lancar Maka akan dilanjutkan dengan ACC pembiayaan pensiun Jadi hati-hati Bapak Ibu ini adalah pengalaman Dan ini jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu semuanya Meskipun Bapak Ibu ingin membantu nih Nah karena jangan sesekali sampai Bapak Ibu terlambat Meskipun yang membayar adalah entah anak, saudara, ketangga dan lain sebagainya Itu sangat teriskan Karena untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri Bakal tidak akan bisa terpenuhi Karena adanya perusakan atau rusaknya dari bay checking Nah mungkin itu saja solusi bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, share, dan komen Serta subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh